Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Armin akan membuat pupuk kalium nitrat dan ini juga sebagai pencerahan bagi para petani yang mungkin ingin tahu cara pembuatan arang jadi kita selain membuat pupuk KNO3 putih sendiri juga kita akan membuat arang secara otomatis 2 pupuk bisa kita dapatkan ini adalah tutorial cara membuat koprah ya sahabat tani kita bukan mau bikin koprah tapi kita mau bikin arang sekaligus bikin pupuk KNO3 putih sendiri nah yang pertama kita siapin bak seperti ini kemudian kita siapkan baceman pupuk organik cair yang sangat asam sahabat ya ini Armin ada 2 liter ya pupuk organik cair yang asam ya sahabat tani selanjutnya kita ambil arang berikut abunya karena arang dan abu dari batok kelapa ini ini sumber kalium sahabat ya mantap tapi tinggal di sini dibakar di sini sekarang sebenarnya kita akan ambil arang berikutnya membukakan kawasaninkan ini juga akan tempat kecil membuat awamis di atas bagian dan di atas bagian di atas bagian nah sahabat tani dengan membuat ini kita punya arang sahabat ya dan juga punya pupuk organik cair tinggi kalium sahabat ya ya arangnya kita masukin sini sahabat selanjutnya kita masukin ke cirigen sahabat ya selamat menikmati selamat menikmati ya sahabat sebetulnya nggak harus dimasukin ke cirigen bisa kita simpan disitu agak lama supaya dingin sahabat ya nah tapi karena ini tutorial maka kita percepat pendinginannya dengan kita masukkan ke air sahabat supaya lebih cepat dingin ya sahabat tani kita tunggu dulu sampai pupuk ini benar-benar dingin sahabat ya nah sahabat tani untuk arangnya ini ini kita cas ya ini konsep pak nasih sahabat ya kita cas dulu arangnya dengan ditambah mikroorganisme sahabat ya dan juga mikroorganismenya kita kasih makanan sahabat contohnya dengan ini ini kentos kelapa ini tinggi pospat dan kalium juga disini mengandung jat bete juga ada gula terlarut juga pada ini sahabat ya pada tentos kelapa ini nah kita masukin sahabat nah ini untuk proses pembuatan pupuk seperti ini dikasih gula juga bagus nggak dikasih juga nggak papa sahabat ya pakai garam boleh pakai gula juga boleh tergantung teman-teman mau pakai jadam apa KNF sahabat ya nah selanjutnya kita bisa tambahkan dengan air jakrabak misalnya sahabat ya seperti ini untuk airnya bebas bisa air kelapa bisa dengan air hujan atau air kolam sahabat ya nah selanjutnya kita fermentasi berikut arangnya nanti ampas dari POC ini arangnya bisa kita masukkan ke media tanam sebagai pupuk dasar ya selanjutnya kita tinggal tutup ininya baik dengan karung ataupun dengan kain sahabat ya supaya jakabannya tumbuh dan arangnya kaya akan mikroorganisme sahabat ya nah sahabat Ani sekarang untuk yang POC kaliumnya ini kita masukkan ke wadah sahabat ya karena udah dingin ini sahabat nah ini kita masukkan ke wadah sahabat ya sepertinya kurang dingin sahabat kita rendap lagi biar lebih dingin lagi ya mohon sedikit bersabar sahabat ya karena kita nunggu ininya dingin dulu sahabat ya sahabat sepertinya udah dingin kita tinggal tambah dengan mikroorganisme sahabat ya yaitu nitrobacteria sahabat nah ini dia kita harus tambah dengan nitrobacteria karena ini pupuk kalium kita harus tambah dengan nitrobacter supaya pupuk kaliumnya cepat diserap tanaman ya tujuan pencampuran ini supaya pupuk kaliumnya jadi kalium nitrat sahabat ya tapi versi organik sahabat tapi harus dipastikan dulu ininya sudah benar-benar dingin sahabat ya ya sahabat selanjutnya kita tinggal masukkan nitrobacternya kesini sahabat ya jangan lupa kita cocok dulu sahabat ya jangan lupa kita cocok dulu sahabat ya lihat berbusa sahabat kita masukkan nitrobacternya sahabat kita masukkan nitrobacternya sahabat nah sahabat jadi sekarang ini sudah tidak POC asam lagi melainkan sudah jadi POC basah sahabat ya karena sudah kita tambah dengan nitrobacter dan juga yang tadinya ini belum siap istirahat tanaman setelah ditambah dengan nitrobacter yang mana nitrobacter ini bakterinya sebagai bakteri nitrifikasi jadi kaliumnya jadi nitrat sahabat ya ini sudah jadi kalium nitrat versi organik sahabat ya sahabat tani fermentasi ulang ya tujuh hari ini bisa digunakan sahabat ya kalau buru-buru 24 jam juga sudah bisa aplikasi Oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau